Intro Nah hari ini saya dapet tambahan satu papan panel lagi nih Hadiah dari anak-anak surprise Surprise Dapet kejutan jadi ceritanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita akan unboxing panel surya Hadiah untuk bapak yang ulang tahun Oh terharu Aduh anak sole Jadi baru jam 2 ini Kenikanya baru bisa kita unboxing Oke gak apa-apalah Masih jam 2 seperempat masih ada matahari Dan ini kita lihat nih ada Indikator di wattmeter yang satu ini Jadi kita ada beberapa Surprise juga ya Kita lihat nih 9.6 ampere 10.9 volt Totalnya 105 watt Jadi dari satu papan panel si Kenika 100 watt peak Itu bisa menghasilkan 106 watt di jam 2.15 Cuacanya agak mendung Waduh storage nya udah habis Nah ini menarik Nah ini menarik juga berarti Efisiensi nya 100% Nah ini silahkan bisa di Termati Dengan kondisi yang mendung ini Produktivitas si Kenika 107 watt Bener gak ya 9.7 x 10.9 Ya segini sih 10.106 watt Nah posisi di controller 10.9 Nah jam 5.15 Cuaca udah mulai redup Harus juga udah 0.6 ampere Di 100 x 10 watt peak Voltage udah turun ke 13 Dan 13.2 Di aki seri Kita ngeisi dulu pompa Di MPPT 3 Barat Barat selamat menikmati jam 12 hari ke 6 pengamatan panel surya kenika 100 watt peak saat ini hari sayang mendung jadi gak terlalu bagus performanya sampai jam 12 didapatkan 6 jam penyinaran 20 ampere hours 179 watt hours jadi untuk setengah hari 179 watt hours sebetulnya kalau harinya cerah mataharinya bagus dari seminggu pengamatan ini kita dapatkan rekor di 413 watt hours jadi dari panel 100 watt peak itu bisa menghasilkan energi di atas 400 watt hours ini lumayan juga karena asumsi perhitungan yang saya pegang biasanya untuk 100 watt peak itu cuma di level 300 watt hour sementara si kenika ini dengan kabel pakai yang merah hitam pf1f ini bisa mendapat 400 watt hours jadi lumayan juga produksinya oke kira-kira seminggu pengamatan unboxing kenika range produksi normal mungkin di 300 maksimalnya di 400 watt hours lumayan juga boleh jadi referensi mungkin pengamatan selama seminggu ini untuk dikomparasi dengan merek-merek panel lainnya tentu saja dengan term and condition yang berlaku beda lokasi beda cuaca tentu hasilnya akan beda juga demikian semoga bisa menjadi bahan untuk memilih panel terbaik sesuai dengan budget yang dimiliki selamat menikmati